Intro Baru-baru ini, Girl Club Lesarafim tampil di Festival Musik Oceala, California. Sebagai salah satu idol K-pop, diundang ke festival musik terbesar di Amerika Serikat tentunya menjadi suatu kebanggaan. Lesarafim diketahui tampil pada 13 April malam waktu setempat di panggung Sahara. Mereka berlima membawakan beberapa lagu termasuk lagu baru yang belum pernah dirilis, hingga melakukan penampilan khusus dan berkolaborasi dengan musisi terkenal Amerika. Sayangnya penampilan panggung Girl Group yang baru debut pada tahun 2022 ini justru berbuah kritikan. Bukan tanpa alasan, pasalnya kemampuan vokal Lesarafim saat menyanyi secara live dianggap kurang memadai. Di media sosial hingga forum online Korea Selatan penuh kritikan yang tertuju kepada grup asuhan agensi hype itu. Video penampilan Lesarafim di Kocela pun bertebaran dengan komentar yang mengkritik kemampuan vokal mereka, terkhususnya dari netizen Korea. Beberapa netizen dan penggemar K-pop juga lantas membandingkan penampilan mereka dengan Blackpink Girl Group K-pop pertama yang tampil di Kocela pada tahun 2019. Menanggapi kritikan tersebut, Source Music yang merupakan anak perusahaan hype segera buka suara pada Senin 15 April lalu. Dalam pernyataannya dilansir dari salah satu sumber, pihak label mengklaim bahwa Lesarafim berhasil menyelesaikan penampilan debut mereka di Kocela dan penonton menikmati penampilan tersebut dengan sorak-sorai yang antusias. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!